Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya, Dapur Cinta Teman-teman, hari ini Dapur Cinta pagi-pagi mau bikin ini teman-teman nih Mau bikin telur dadar, nih saya punya telur 2 ya teman-teman ya Saya pakai 2 aja, tapi dadarnya bukan cuma di dadar begitu aja teman-teman Tapi saya mau pakai ini nih, ini saya punya buncis, ada kacang panjang Saya campur aja teman-teman, ini kan rasanya manis tuh Terus saya mau pedas, saya pakai ini nih, cabai keriting 4 biji nih Nanti mau saya iris-iris, telurnya mau saya dadar Oh pokoknya rasanya enak banget teman-teman, biarpun kelihatannya sederhana ya Tapi rasanya mantep pokoknya Terus sekarang ininya ada kardu jamur sama garam aja Nih sekarang pertama-tama kita mau iris ini dulu teman-teman Ya, kita udah siapin wadah Pokoknya ini bikinnya sangat simple, gampang, tapi rasanya enak Kalau buat pagi-pagi ini gak usah pusing-pusing nyari Buat sarapan, buat bekel Ini sampai tahan, sampai malam juga tahan Ini gak kembali basi dia Ini ya cabai ya, kita potong-potong aja Terserah teman-teman ya, mau potong bulet, mau potong serong Boleh aja Nih ya, kalau saya potong bulet-bulet gini aja Ya, kayak gini aja nih, saya potong bulet-bulet ya Kita jadi satu sama kacangnya ini Ya, kalau mau pakai kacang panjang doang juga boleh Kalau mau pakai buncis doang juga boleh Ini tersetung selera teman-teman aja Tidak masalah ini Saunya ini masakan yang sangat simple, tapi enak Tidak ada bingung-bingung ya Kadang pagi mau keluar nyari makanan Belum pada buka Mau buat bekel Nah ini sekarang lebih paling gampang Kalau gak mau pakai cabai juga boleh Mau nambah lebih pedas juga boleh Kasihnya cabai rawit Nih ya Ini juga saya potong gini aja ya Potong bulet-bulet ya teman-teman ya Mau botong agak panjang boleh Mau botong agak kecil juga boleh Nih ya, tuh Potong aja kayak gini Ini makanan waktu jaman saya masih kecil Nih, pokoknya paling gampang deh Kalau makan mah, tuh Bergantung selera aja Kalau gini aja udah enak banget Kalau jaman dulu ya Kalau saya pakai daging-daging Ada telur aja udah mantep pokoknya Nih mau diapain juga bisa Kalau telur, tuh mau di dadar Mata sapi juga bisa Nih, mau saya dadar pakai sayur Sayurnya sayur kacang Tuh, biar lebih bervitamin lagi Kadang kalau kita dadar gitu doang kan Kadang bosen Nah, sekarang kita kasih sayur aja Nih ya Ini kita potong dulu ya teman-teman Nih ya, udah saya potong-potong ya Sekarang saya mau masukin bumbunya ya Ini bumbu kita gabung aja Terus telurnya kita pecahin Nah, kayak mau dadar telur gitu Itu kayak biasa Cuma ini pakai kacang Pakai sayuran Ya, kita pecahin Terus kita kocok deh Ya, kita sebelum kocok telur Kita nyalain kompor dulu ya Nyalain kompor Terus ini telur kita kocok Sama bumbu tadi Biar tercampur rata Kalau tidak dikocok Nanti ada yang asin Ada yang manis Nggak rata dia Ya Ya Itu kualinya sudah panas ya Mau saya kasih minyak secukupnya aja ya Buat kayak buat dadar telur gitu Ya Tunggu panas dulu ya Kita kocok dulu telurnya ya Ini kalau mau pakai telur tiga Juga boleh ya Lebih banyak Lebih bagus dia Ini kalau kocok gini kan Biar bumbunya tercampur rata Teman-teman Jadi nggak asin sono Asin sini Ini pokoknya sudah enak Nih kalau udah digini-gini Kocoknya sudah panas Saya mau masukin telurnya ya Ini masakan paling simple Paling gampang Cepet lagi Kita lebarin Kita lebarin dulu ya Ini teman-teman ya Telurnya sudah matang ya Ini masaknya sangat cepat ya Karena saya mau matikan kompor dulu ya Mau saya angkat ya Ini kita Mas gorengnya Tidak perlu harus bulat-bulat gitu ya Ini bisa kita Belah jadi empat ya Ini kita belajar di empat aja Biar gampang Waktu membalikinnya ya Ini tidak mesti Utu-utu gitu teman-teman Tuh Ya saya angkat dulu ya Ini teman-teman ya Kalau dari saya sudah jadi Tuh Pokoknya enak banget teman-teman Wajib coba di rumah ini Kalau pagi-pagi Bingung-bingung Mau makan apa Mau buat bekel Mau buat kerja Pokoknya ini malah Paling simple Masaknya begini teman-teman ya Nih ya Sudah jadi ya Makasih ya teman-teman ya Sudah nonton video saya kali ini Ketemu lagi di video selanjutnya Teman-teman ya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya